Ada beberapa alasan yang programnya sebenarnya bagus, tapi dalam pelaksanaannya menikulkan beban dan kecenderungan korupsi terhadap program ini, maka buruh, serikat-serikat buruh, KSPI termasuk di dalamnya menolak untuk dijalankan. Ada beberapa alasan yang pertama, ketidakpastian untuk mendapatkan rumah. Namanya kan program TAPERA, dia kan tabungan sosial sebenarnya. Misal gaji rata-rata sekarang di Indonesia 3,5 juta rupiah per bulan. Kalau dia 3%, berarti kan sekitar 105 ribu rupiah per bulan. Setahun dikalikan 12, berarti sekitar 1 juta 260 ribu rupiah. Katakanlah untuk menuju pensiun, peserta TAPERA itu 10 sampai 20 tahun. Kalau 10 tahun kan berarti cuma 12,6 juta rupiah. Kalau 20 tahun sekitar 25,2 juta rupiah. Mana ada rumah seharga tersebut? Judulnya tabungan rumah ranya. Tapi orang ikut program TAPERA tidak bisa beli rumah. Jadi ini kan tidak sesuai dengan kepastian untuk mendapatkan rumah tersebut. Yang kedua, tadi saya sampaikan, pemerintah yang mewakili negara tidak mengiur. Tapi dikelola oleh pemerintah. Sama kayak jaminan hari tua. Buru membayar 2,7 persen iuran. Pengusaha, tawan-tawan pengusaha membayar 3 persen iuran. Pemerintah tidak mengiur. Maka kan tidak ada campur tangan pemerintah untuk mengelola uang jaminan hari tua. Tapi dikelola oleh satu badan yang namanya IBJS. Yang wali amanah, bukan pemerintah.